Kita bahasnya untuk kekurangannya dulu ya, untuk powder coating itu apa, Mas Jedang? Nggak direkomendasiin. Nggak rekomen. Jadi makanya teman-teman kalau yang buka powder coating ini sudah punya buka powder coating, kita sekarang masuk ngomong untuk kelebihannya. Untuk powder coating ya, Mas Jedang. Kalau sekarang seutama untuk kelebihannya apa sih, Mas Jedang? Kalau kelebihannya ya pasti kita untuk... Halo teman-teman, powder coating Solo. Kali ini kita mau bahas tentang kekurangan sama kelebihannya untuk powder coating sama Mas Jedang. Kita bahasnya untuk kekurangannya dulu ya, untuk powder coating itu apa, Mas Jedang? Jadi gini, untuk powder coating itu kan ada beberapa jenis variannya. Sebetulnya di Indonesia itu juga banyak produk-produk lokal yang istilahnya grid-nya macem-macem. Jadi ada yang selain itu grid A sampai B, C, D itu ada semua. Berkantung kita pilihan ini juga ya, dengan harganya juga. Terus, apa namanya, dari masing-masing itu, umumnya keunggulan dan keunggulan yang masing-masing. Kalau maunya juga ada. Tapi mayoritas untuk bubble powder coating itu yang jenis gloss ya, terutama kayak misalnya contoh ini ya. Ini contoh ini hitam gloss. Sering yang sering dipakai, universal ya. Kenapa warna-warna gloss itu, terutama hitam kalau untuk di tanki, motor, atau yang berhubungan sama, istilahnya BBM, tabel, tabel, tamak, semuanya. Dekat dengan minyak BBM-nya itu ya? Nah, itu pasti ada problem lah nantinya. Kalau misalnya ketetesan atau apa, biasanya kalau warna gloss itu nanti jadi agak mengkusan. Itu hanya cuman bubble powder coating lokal atau impor? Semuanya, sebetulnya. Tapi yang warnanya gloss ya, terutama yang warna gloss hitam. Kalau misalnya warnanya itu yang sejenis kayak tekstur, pasir, atau warna doff, aman. Pasti aman, pasti aman, kalau doff enggak, tapi hanya gloss aja, soalnya dia kan cuman menghilangkan warna glossing-nya yang di permukaan atasnya aja. Oh gitu, tapi kalau untuk melupas enggak ya? Udah, tapi ada yang apa namanya itu, powder coating itu kena keteretesan bensin, nanti jadinya kayak leleh. Jadi dia melupas, kayak leleh, jadi nanti rusak. Nanti kalau ada, nanti kalau melupas enggak, cuman biasanya warna turun dan itu agak, ini ya, kurang mananya. Ya, jadi kayak gini, kayak misalnya powder coating ini mau di remover. Ya. Jadi kayak remover gel, ya kayak gitu, jadi kayak molor-molorin bunga, ya itu. Ya, soalnya kandungan apa namanya itu, kimianya di powder coating ini mungkin enggak kuat sama jenis kimianya dari bensinnya tadi. Tapi kalau misalnya ini tuh dikasih sama thinner, itu enggak apa-apa, itu tuh malah bensin. Malah bensin sama? Ya kayak sejenis-jenis lah, vertalic pertama gitu aja. Berarti ada di gloss ya? Ya, sama kayak carboner. Oh, itu juga, itu juga keras juga. Kalah. Ya. Jadi teman-teman, untuk yang mau tahu untuk powder coating itu kekurangannya, jadi kalau sama powder coating warna gloss ya tentunya, Mas Jatir, ya? Ya, betul. Powder coating warna gloss ini kalahnya ada di, jadi bensin atau vertalic, pertalic, 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 itu untuk yang terutama di warna glossy, itu masih kalah. Ya. Makanya untuk tanky, itu enggak direkomendasikan. Enggak rekomendasikan. Biasanya kalau bagian yang dekat bibirnya, yang lubang tanky itu biasanya ada kayak, ya nasi belah-belah. Jadi enggak kuat, mungkin kalau semuanya orang-orang mau masukin tanky, yang terutama kalau tanky motor bebek kan enggak begitu kelihatan ya? Ya, ya. Kalau motor tanky yang motor-motor cowok, memang kuatnya kuat kalau powder coating. Cuma nanti kalau kena BBM waktu pas ngisi, itu masih kalah. Kalau lama-lama pasti mudah. Jadi enggak usah direkomendasikan. Enggak rekomendasikan. Jadi makanya teman-teman kalau yang buka powder coating, ini sudah punya buka powder coating, ada orang customer masukin tanky, itu disarankan mending dicat juga aja ya, Mas Jatir. Enggak, kecuali warnanya enggak glossy loh ya. Oh, warnanya enggak glossy besar. Warnanya dark, enggak apa-apa. Kalau permintaan glossy, baru enggak masuk. Itu. Mungkin ada cara ya, mungkin ada cara juga, misalnya kalau mau di powder dulu, terus habis itu dikasih apa namanya itu, clear jenis yang minyak tapi yang tahan resisten yang di benzin mungkin ada. Dua kali proses ya, cuman dia efektif. Itu ada kelemahan juga. Misalnya gini, powder coating itu kan ada dua macam, untuk indoor sama outdoor. Oh, indoor atau outdoor ya? Indoor sama outdoor, betul. Kebanyakan kalau yang dijual di pasaran itu kan rata-rata yang paling banyak itu untuk indoor, karena untuk apa? Interior. Oh, interior. Ya, untuk industri ya. Jadi, sebenarnya enggak ada kaitan sama yang namanya bensin atau apa, bedanya ini kan untuk otomotif. Untuk otomotif, bukan. Sebenarnya ada indoor ada outdoor. Nah, dari kelebihan masing-masing itu udah beda, sama kalau malanya juga beda. Kalau yang untuk indoor, itu dia kelebihannya lebih tahan sama benturan. Jadi, pandemannya itu lebih ulat. Ya. Tapi, tidak kuat sama suhu panas yang di luar. Misalnya kena suhu matahari atau apa. Oh. Contoh misalnya warnanya putih. Ya. Warna putih juga pengaruh. Kalau yang pakai indoor, nanti dipakai di luar lama-lama. Jadi, agak kusam dan juga mengunih-mengunih. Itu kesalahannya di situ. Jadi, order yang indoor dipakai untuk outdoor. Oh, gitu. Kalau ini seupama, mungkin mesti ada yang tanya ini ya. 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 Bedanya yang bubuk, yang outdoor, sama indoor? Untuk bedainya? Ya, sebenarnya di spesifikasi di bubuknya. Oh. Kalau kita beli yang kilauannya cerang, kita nggak tahu. Order sama indoor? Sama persis. Bubu itu sama persis. Nggak ada bedanya. Cuma kan kandungannya ya kelihatan. Kalau untuk yang selama ini, yang dipakai untuk powder coating solo. Ya. Apalagi yang dijual di powder coating store itu, untuk order apa indoor? Ya, untuk outdoor. Karena ya, kita ada pengalaman yang dulu-dulu. Ya. Kita kan juga nggak tahu juga. Yang penting kekuatannya dulu. Kalau untuk suhu panas, oke. Semua tahan panas. Tapi kan nggak pengaruh di uparna. Panasnya kan kita nggak tahu. Nah, sedangkan untuk di otomotif itu kan banyak motor-motor. Misalnya velok lagi pakai di luar. Batur ring. Order. Pakai di luar. Nah, lama-lama kan dokok pusat. Katanya powder coating itu kuat. Ya. Ya, kuat memang. Tapi kesalahannya kita nggak tahu. Ya. Mana yang indoor, mana yang outdoor. Nah, itu yang perlu diketahui untuk semua apa namanya itu. Teman-teman yang main di powder coating. Jadi, buat yang istilahnya mengurangkan jasanya juga. Oh, kenapa powder coating warna ini? Ternyata kan kesalahannya. Jadi kan memang banyak ya. Jadi, mungkin orang yang nggak tahu itu kan mikirnya. Pakai powder coating. Sudah beli bubuknya. Asal dicoba. Oh, ada yang kadang nggak kuat. Kadang ada yang macem-macem lah ya problemnya. Itu berarti nggak tahunya di situ. Betul. Nah, sekarang yang kebalikan yang motor. Ya. Kalau yang order itu, dia lebih kuat tahan di suhu-suhu luar. Luar. Panas. Tapi, dia lebih apa namanya itu. Yang lama itu lebih kertas ya. Jadi, lebih nggak kuat ke benturan. Jadi, ada minus plus-nya. Misalnya, penggunaannya untuk apa dulu itu? Oh iya. Saya pakai yang di luar, yang order aja. Oh iya. Tapi nanti main di clear, lebih kuat. Oh gitu. Tapi, berarti kalau selama yang otomotif pakai ini nggak apa lebih bagusnya? Yang order. Yang order ya? Karena kan yang suhu luar-luar kan. Berarti untuk yang di powder coating itu, powder coating solo itu untuk jualnya berarti order. Kecuali loh ya. Kecuali kita mau powder coating ini, motor ini hanya untuk kelasnya di kontes. Oh iya. Pasti kan orang kan di eman-eman tau. Pasti ya, parkir di dalam. Di Jackstein atau apa. Beda kalau yang sekelasnya untuk Turing. Saya rekondisikan untuk yang pakai yang order. Makanya kadang orang-orang banyak yang problem kendala di powder coating seperti itu. Makanya ya. Soalnya untuk penjualnya juga kan lihat market segmennya ya. Betul. Yang dipakai banyak apa, dia baru ngeluarin. Jadi nggak seru banyak-banyak warna. Kalau yang powder impor itu, memang dia specenya kan untuk kebanyakan ngejar di warna ya. Color. Jadi kebanyakan nggak ngejar di kualitasnya gitu. Kekuatan sekian, panas. Kalau rata-rata panas pasti di suhu 200 pasti. Itu berarti impor juga tadi kalau semama kena bensin. Pertama kata-kata lah tetap kalah juga ya. Bersama. Berarti kekurangannya untuk powder coating lebih di itu ya. Iya. Dan untuk jenisnya ada powder coating itu indoor sama outdoor. Tergantung pemakaian. Jadi. Tapi ada loh ya mungkin yang kuat sama apa namanya masing-masing tadi. Sama kuat sama bensin sama benturan. Cuman kan saya bilangnya kan susah nyari produk yang banyak dijual. Mungkin kalau kita tinggalnya bukan di Indonesia. Iya. Untuk yang di luar sana mungkin kita gampang. Cari color, cari perbandingan powder coating yang bagus. Iya. Cuman kalau semama di Indonesia ya adanya cuma itu ya. Iya. Karena kan supplier Indonesia kan kita kan ngejarnya kan quantity. Iya quantity. Kembali kan untuk industri. Dan sedangkan industri kan kebanyakan warna-warna yang dipakai kan kayak tekstur pelit jeruk. Basic-basic. Itu warna basic. Warna-warna industrial. Kita sekarang masuk ngomong-ngomong di untuk kelebihannya. Iya. Untuk powder coating ya mas sedang. Kalau sekarang seutama untuk kelebihannya apa sih mas? Yang jelas satu powder ini kan pengerjaannya lebih cepat. Oh iya. Dan nggak butuh tenaga ahli. Nggak butuh tenaga orang yang pintar di bidang skill yang kayak orang cacat minyak gitu. Iya. Orang awang pun kalau nyoba udah pasti ngeliatnya bener pasti bisa. Berarti untuk yang mau terjun di bisnis di powder coating itu nilai plusnya ya? Nilai plusnya. Misalnya untuk SJM kita nggak perlu ketakutan kalau misalnya piliangan SJMA ini hilang nggak perlu takut. Cari yang ahli. Ya. Yang penting dia nggak butuh warna. Iya. Pokok namanya itu teritif udah pasti. Udah cepatnya jamin bisa. Penerjaan cepat. Penerjaan cepat. Tidak perlu cari SJM yang ahli. Tenaga ahli. Itu sudah bisa jalan. Iya. Dan sisanya cost biaya produksinya juga lebih hemat sebanyak-banyak sama cacat minyak. Iya. Prosesnya kan nggak kayak cacat minyak harus awal harus tumpul. Dibersihin. Tumpul. Popsi. Cacatnya dulu terus baru. Clear kan tahapnya banyak. Iya. Prosesnya agak panjang. Kalau powder kan tinggal. Kalau untuk otomotif lah ya. Ini bicara yang kita. Di cablas. Cablas masuk. Disiplin. Masuk ke spray food tinggal di. Padahal-padanya. Warnanya sesuai kebutuhan tadi. Misalnya di cablas. Dibersihin aja. Tidak perlu masuk ke polisi. Tidak perlu pakai popsi. Tidak gitu. Tinggal masuk oven. 10-15 minyak udah keluar udah pasti. Makanya kan banyak yang. Banyak yang tanyakan. Kalau glossy harus pakai clear nggak. Kalau tekstur harus pakai gimana. Tidak perlu. Itu sudah sesuai Sopis. Di hubung. Sudah jadinya seperti itu. Jadi yang hitam dosi udah ada. Yang warnanya gempa. Yang set itu udah ada. Makanya itu. Misalnya orang awang itu udah bisa. Tidak perlu ditanggung. Kelebihan kedua ya. Jadi untuk pengerjaan cepat. Cari SDM gak perlu tenaga ahli. Warnanya sudah langsung ada. Gak perlu beberapa kali. Terus apalagi ini Mas Dadang. Kelebihannya lagi. Yang jelas ya tahan gores ya. Ya tahan gores. Banyak itu fakti. Tahan gores dibanding cacat. Ya monwa. Bukan kita adjust ya. Tapi ini bicara kita. Apa adanya juga aja. Bubuk kita oven. Panasi dengan suhu 200. Dia perlu leleh. Leleh dia keflat. Baru jadi namanya cat tadi. Dingin dia udah keras. Nah itu lho prosesnya kayak gitu. Sama satu lagi kalau bisa saya tambahkan ya. Mas Dadang. Tambahannya mungkin kalau border coating itu udah standar. Untuk part-part otomotif pabrikan yang. Apa namanya. Baru keluar ya. Dari industri itu. Seperti itu ya. Itu berarti untuk kelebihannya border coating. Berarti itu. Untuk apa namanya. Kekurangan sama kelebihannya border coating ya. Ya. Jadi kita fair-fairan aja ke Mas Dadang. Nanti kita nolah kasih videonya ya. Oh ya. Bahkan namanya itu. Yang hitam gloss. Nanti kita kasih bensin. Nanti kayak apa hasilnya. Ya. Terus nanti apa namanya itu. Dengan pakai thinner kayak apa. Nanti kita kasih. Ya. Nanti kita buatin videonya. Kalau kena pertamat. Atau kena. Pertalit. Itu. Nanti jadinya kayak apa. Biar tahu. Kebanyakan juga yang pengalaman yang. Kita alami. Biasanya antara hitam gloss. Atau warna-warna kayak silver gloss. Itu. Yang kurang begitu kuat. Ya. Itu bukan warna yang turun aja. Cuma. Warnanya nanti. Nanti ceknya jadi pudar sama rusak. Ya. Itu aja teman-teman. Untuk penjelasannya. Apa namanya. Kekurangan powder coating. Sama kelebihan powder coating. Ini. Share-share kita tadi kan. Bermanfaat. Mungkin. Ya. Kita ada yang kurang. Atau gimana. Kalau misalnya mau kasih masukan. Atau apa. Mungkin ada. Teman-teman yang. Apa. Udah pernah. Nemu jenis bubunya. Itu yang kuat. Dalam dua hal tadi ya. Gak apa-apa. Nanti bisa komen. Gak apa-apa ya. Bisa komen di sini ya. Jadi. Itu aja mas ya. Untuk sharing-sharingnya kali ini. Untuk. Kelebihan sama kekurangan powder coating itu.